Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh HP cinta kucing dimanapun berada semoga sehat selalu pada malam ini kami sedang bermain sama kucing-kucing peliharaan kami ini kucing anggora keturunan ya di kucing anggora ini kucing campuran ya temen-temen ada kucing putih ini ada dua sih yang lain itu di kamar yang satu ya temen-temen kami mempunyai kucing keliaran sekitar 20 terus kucing liarnya itu sekitar 50 jadi totalnya 60 kucing jadi 60 kucing ini kami kami rawat di rumah-rumah kucing ya yang ini mah kami rawat di kamar yang kalau kucing liar kami tidak dipisahkan tidak disatukan cuman dipisahkan gitu maksudnya agar soalnya kalau kucing liar itu ke dia apa yang sering terkena penyakit apalagi kucing anggora ya kucing anggora kalau saya dia terkena penyakit itu lebih lama dibandingkan kucing kampung jadi karena fisiknya dia itu kurang apa ya kurang bagus ya enggak tahu kenapa kalau kucing anggora itu terpapar penyakitnya itu eh cepat banget ya temen-temen jadi kita juga ruas pada ke mana ada kucing kita yang kucing peliharaannya jadi jangan sampai disatukan sama kucing-kucing kampung soalnya kalau kucing liar itu kan biasanya dia kemana-mana ya jadi mungkin karena kebersihannya kurang atau apanya kurang gitu namun kami juga selalu memperhatikan kucing-kucing liar ya memberikan makanan juga terus ya memberikan obat juga bila mana ada yang sakit ya tetapi memang kucing liar itu lama banget sembuhnya ya kalau kucing anggora cepat sembuhnya tapi cepat juga dia terkena penyakitnya seperti itu teman-teman pencinta kucing nah kalau untuk makanannya kita samain ya tidak dibedakan dikarenakan memang kucing itu semuanya sama mau makan ini memakan itu yaitu jadi masalah yang penting tidak berkadar luasa dan tidak berlebihan gitu teman-teman ya apalagi kalau saya memberikan makanan nasi juga boleh cuman asal dicampur ya nasinya jangan terlalu banyak karena nasi itu untuk manusia bukan untuk hewan tetapi boleh dikasih untuk seperti kucing ya tapi jangan terlalu banyak dicampur dengan ikan-ikan seperti ayam atau ikan ya jadi sedikit saja yang langkah baiknya kucing itu kita kasih yang namanya ke yang sudah siap saji ya itu lebih baik karena dia lebih akurat dari segi kualitas juga dia sangat bagus terus kalau sananya kucing kita di rumah itu enggak cocok makanan istimewa makanan wiskat tapi masih banyak sih kualitas kualitas yang lain merek-merek yang lain juga mungkin karena dia mereknya berbeda terus kita kasih kita kasih makanan yang lainnya gitu jadi kita mengganti aja makanannya Oke gitu aja teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video channel channel kami ini dan semoga memanfaat ya dan terhibur semuanya teman-teman kecinta kucing wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh